Ya mudah-mudahan aja sih yang memang udah gak ada ganjelan, cuman kayak tadi dia masih suka nyindir-nyindir kan, udah kok masih ngomong-ngomong lagi kan, jadi jangan balik-balik ke sana lagi, ya enggak orang udah damai kok, dia kadang kan labil, hari ini ngomong A, ntar besok ngomong B, besok ngomong C, ya mudah-mudahan udah gak labil lagi ya pokoknya, lebih konstan aja. Tuh kan kemarin tuh saya lagi ada acara kondangan kan, di salah satu temen aku kan, kebetulan dia juga berteman Mampo Eli kan, si Ratu Meta kan nikah, aku dateng kondangan berdua sama Irfan, tiba-tiba dia dateng kan, tadi kita udah takut maksudnya aduh jangan sampai dia mempermalukan kita lagi nih di depan umum gitu kan, Dia nyamperin-nyamperin, si Irfan sih yang ngeliat duluan, nah yang udah Kuali tuh, ini pura-pura gak liat aja, emang sengaja sih emang tadi kita langsung aja mau pura-pura gak ngeliat, bukannya maksudnya mau bermusuhan bukan, tapi mau menghindari jangan sampai di acaranya orang nanti rame malah terus malah bikin malu gitu kan, jadi saya ngebelakangin dia pura-pura gak ngeliat, makan aja biasa, ya tiba-tiba dia tereakan, heh sombong lu Irma deh gitu kan, aku udah gini, tuh kan dimulai lagi tuh yang mulai lagi, aku udah ngomong, sama Irfan gitu, mulai lagi nih cari gara-gara, terus tiba-tiba dia langsung tereak-tereak, udah pokoknya kita damai aja, udah capek gue kayak gini, gitu, terus aku nengok kan, dia ngomong udah agak ngeluarin senyum nih, udah gak yang kayak julik kayak gimana, terus maksudnya apaan pok, udah udah damai deh, pokoknya gue gak mau ribut-ribut lagi sama lu, sama Irfan, udah lu berdua, soalnya dia mau jalan kayak mau apa, terserah lu, gue gak peduli, tuh, tapi yang penting sekarang lu udah gak usah julik lagi sama gua, udah kita damai aja, gue bilang kok damainya kayak gini caranya, aku gituin kan, aku canda-candain akhirnya, karena udah aku pikir, oh yaudahlah, Alhamdulillah, berarti dia udah mulai, mau membuka diri, yaudah, 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 yaudah damai aja, kok ngapain lagi sih, lagian gue juga kan, udah sibuk gue mah, udah gak mau mikirin lolo pada, gitu, malah gue kan yang selalu ngomong ke Irfan kan, ayo kita ngomong ke Eli kek, telpon kek, cuman kalau telpon waktu itu gak bisa karena diblok kan, telpon diblok, Instagram juga diblok, pokoknya diblok lah, saya sama Irfan juga diblok sama dia, jadi ngobrol juga gak bisa, cuman kan pas saya ngomong sama Irfan, ayo kita samperin aja sama Eli, ngomong lah biar enak, gak usah, gue gak tau banget, misalnya, tuh si Irfan merasa dia ngerti banget sifatnya, ko Eli, dia tuh orangnya susah yang, dia kalau ini akan begini, akan begini, gini, gitu lah, masa sih, setau aku sih, aku kenal gak begitu, cuman kan kalau aku memang ketemu ko Eli, kebanyakan kalau event-event aja kan, nah kalau dulu kan Irfan yang memang hampir setiap hari dia kan, jalan sama Eli bareng, project bareng, jadi dia udah paham banget sifatnya ko Eli, yaudah, jadi saya emang ngikutin aja, jadi bukannya gak mau damai, mau banget, cuman kan ngeri, jadi buktinya waktu disini, acara live, diteriakin lah, dikata-katain lah, segala, Irfan juga, ya dijelekin lah, dibilang rumahnya yang ngebangun si Eli lah, apalah, ya kayak dibuka banget, borok-borok gitu kan, padahal sebenernya gak seperti itu faktanya, terlalu dilebih-lebihkan saat itu, itulah yang bikin Irfan juga jadi sakit hati sama dia, termasuk saya, jadi bagus dong, berarti kan, jadi gini, saya kan akhirnya pas udah damai pun, akhirnya kan kita ngomong, Eli kan akhirnya pernah saya ajak makan bareng, terus akhirnya kita ngobrol deh, kenapa gak dari kemarin-kemarin kok kayak gini, ini udah terlalu lama kita ribut-ribut kayak gini, jadi tuh dulu sebelum saya ribut sama Eli, sebelum saya kenal sama Irfan pun, saya kenal, apa, sebelum juga mpok Eli kenal sama Irfan, saya kan jauh lebih dulu kenal mpok Eli, itu tuh sering banget aku diundang event-event tuh barengan sama mpok Eli, gitu kan, jadi ntar mpok Eli yang MC, apa yang nyanyi, terus sekarang kita cicat-cicat bareng, jadi event-event organizer gitu, sering ngundang bareng, nah semenjak kemarin kita ribut, itu malah iniin rejeki, apa isinya, menghambat rejeki, banyak io nanya ke saya, Irma, ini mau ada event nih, meet and greet, tapi ada mpok Eli, lu mau gak? ya akhirnya kan mau gak mau, dide, gak usah mendingan gua mundur, sama mpok Eli pun gitu, tau disitu ada acara ada saya, akhirnya pok Eli yang gak mau, jadi kan rejeki jadi menghambat kan, terhambat, orang mikirnya, oh lu bertiga pasti settingan, biar dipanggil sana sini, lah bora-bora dipanggil, yang ada, kita masing-masing menghindar, ada dia mendingan gua gak usah, jadi aku dulu sama io-yo, aku selalu begitu, ada pok Eli, dari mendingan gak usah, sama acara TV pun kan gitu, saya tuh beberapa kali ngomong ke kreatif, ini ada pok Eli gak? ada, oh kalau ada pok Eli, mendingan saya mengirpang gak usah deh, gitu, jadi kalau settingan, pasti kita kan malah seneng dong, disatuin bertiga, bertiga, gitu kan dulu malah saya tolak-tolakin, gitu, kecuali kalau dijebak ya, yang pernah dijebak, dibilangnya gak ada, tontonnya ada, nongol dia, ya itu udah lain cerita gitu, mungkin ya, karena Irfan udah terlanjur sakit hati, karena kan yang paling Irfan sakit hati tuh, yang dia sampai diomelin keluarganya, yang Eli pernah berwarwar, bilang, bajunya dari ujung, pokoknya penampilannya Irfan dari ujung rambut sampai ujung taki, yang biayain dia, terus Irfan bisa bangun rumah, uangnya dari dia, nah itu yang sangat gak diterima sama Irfan, dan keluarga besarnya, makanya kan, saat itu sakit hatinya Irfan kayak gitu, kayak pas saya bilang, ayo kita mendingan baikan lah, ngomong baik-baik, enggak usah ngapain, dia udah ngejelekin aku kayak begini, aku udah kayak gak ada harga diri lah di mata dia, dan gak ada harga diri di mata semua orang satu Indonesia jatuhnya, karena dia kan laki-laki kan, dia omongin kayak gitu, ya dia marah, sedangkan dia gak pernah minta uang, sampai serpon masih Eli, udah, dia juga udah merasa lega sih, yaudah, kita baik-baik aja, cuman, terus terang sih, biarpun udah bernambahnya, gak bisa se-akrab dulu, maksudnya kan, kalau dulu kan, saya sering kongko, bareng ko Eli, jalan lah, ya masih ada, kayak masih ada, apa sih ya, ganjelan, alah masih ada, ganjelan sih, cuman, gak kayak dulu lah intinya gitu, agak beda sih. Menjak ketemu waktu ke kondangan itu, gak komunikasi, nah baru ketemu lagi tadi nih, acara TV, ketemu, ya itu juga komunikasi, cc hello aja, udah, eh apa kabar kok, ini gitu doang, sih, tapi kalau yang, eh, telpon-telponan, ngobrol, terus ngongkrong barang sih, belum ya, ya agak jaga jarak sih, maksudnya, supaya, jangan, ya kadang kita susah juga, kalau terlalu deket sama orang, nanti tiba-tiba ada kayak begini, malah gak enak kan, hubungan jadi ya, yaudahlah, sekarang saya mau bergaul sama siapapun, gak mau yang akrab juga, gak mau terlalu akrab banget, tapi jauh juga gak terlalu jauh banget, biasa-biasa aja deh sekarang, ya mudah-mudahan aja sih, yang memang, udah gak ada ganjelan, cuman kayak tadi dia masih suka nyindir-nyindir kan, udah, kok masih ngomong-ngomong lagi, jadi jangan, jangan balik-balik ke sana lagi, ya enggak, orang udah damai kok, dia kadang kan labil, hari ini ngomong A, ntar besok ngomong B, besok ngomong C, suka beda-beda gitu, kalau ya, setau gue kayak gitu lah, ya mudah-mudahan udah gak labil lagi ya, koknya dikonstananya,